Gara-gara nekat parkir sembarangan di bahu jualan di kawasan Monas, pentil ban mobil milik wisatawan terkena Razia Pentilban. Wisatawan tidak menyangka karena sudah membayar uang 30 ribu rupiah kepada oknum juru pakir liar dengan dali bisa terhindar dari Razia. Ini dia akibatnya kalau parkir sembarangan di jalan protokol kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pentil ban mobil wisatawan ini diduga dicabut oleh petugas studian perhubungan. Pemilik mobil pun terpaksa mengganti ban dengan ban cadangan agar bisa pulang. Beberapa di antaranya harus menunggu karena ban cadangan tak terbawa. Wisatawan yang umumnya berasal dari luar Jakarta ini tak menyangka mengalami kejadian ini. Sebab mereka sudah membayar uang 30 ribu rupiah kepada oknum juru parkir liar dengan dali bisa terhindar dari Razia. Kita tanya sama juru parkir, aman di sini, bisa parkir mobil di sini, iya bisa bangga, dijaga. Makanya kami tinggal di mobil, dihilangin semua bang, pentilnya. Jadi kalau ada apa pun nggak bisa lagi di pembangunan, harus pilih pentil lagi bang. Razia pentil ban ini dilakukan agar pengendaraan jerah dan memakirkan kendaraannya di tempat resmi. Untuk aturannya sih nggak boleh parkir, karena untuk tempat parkir udah di dalam IPT, udah ada. Kalau udah penuh ya udah nggak bisa di parkir di luar, nggak udah. Sementara itu, tak tertibnya wisatawan terjadi di Purworejo, Jawa Tengah minggu pagi. Peringatan dilarang berenang karena tingginya gelombang air laut tak digubris oleh pengunjung yang berwisata di pantai Dewa Ruci. Mereka tetap berenang di pesisir pantai. Mencegah adanya korban jiwa di masa liburan tahun baru. Selain mendirikan posko tim gamuan, pengelola wisata juga rutin berkeliling untuk mengingatkan warga dan liputan melaporkan.